Anda masih bersama saya Dinda Rizkyana di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa sumur warga di Pangalengan, Kabupaten Bandung, diduga tercemar cairan bahan bakar minyak atau BBM di salah satu SPBU yang berada di Jalan Raya, Pangalengan. Pihak SPBU mendalami dugaan pencemaran BBM ke sumur-sumur warga. Seharusnya pihak kepolisian sebelum melakukan polis lain berkoordinasi dengan pihak manajemen, seharusnya pihak DLH dan Polis Bandung bersama-sama melakukan hidrotes untuk mengetahui sumber kerusakan itu. Karena biaya untuk melakukan hidrotes itu tidak sedikit, pihak SPBU harus mengeluarkan uang yang begitu banyak, sedangkan operasionalnya sudah terhenti selama 10 hari. Pihaknya mendesak kepada kepolisian untuk segera mencabut polis lain sebelum hidrotes keluar. Penasehat hukum SPBU, Inyoman Adiperi, mengatakan, hidrotes merupakan proses untuk pengecekan dugaan kebocoran dari tempat penyimpanan BBM. Pihak penasehat SPBU Pangalengan mengantisipasi laporan masyarakat atas dugaan pencemaran yang bersumber dari pom bensin. Pihaknya segera melakukan hidrotes. Inyoman mengaku menyayangkan tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Polis Bandung dengan menyegel SPBU. Padahal kebocoran BBM tersebut belum terbukti. Sumber kebocoran itu dari tangki pendam yang ada di pisah. Sehingganya seharusnya juga LH, Lingkungan Hidup Dinas Kabupaten Bandung dan pihak kepolisian harusnya sama seperti kita menunggu hasil tes hidro yang dilakukan oleh penyedia jasa agar tuduhan-tuduhan masyarakat itu bisa dibuktikan apakah dari kita atau tidak. Itu yang paling penting. Sementara itu pemilik SPBU merasa dirugikan dengan berhentinya seluruh operasional. Penyegelan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada manajemen. Seperti yang diberitakan sebelumnya salah satu sumur warga di kampung Warung Awi RT 02 RW 01 Kecematan Pangalengan airnya berubah warna menjadi hitam berminyak dan mengeluarkan bau. Selain itu saat disurut menggunakan korek api mengeluarkan api. Rezitia Prasaja, Bandung TV